Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anakku sekalian Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin Bertemu lagi dengan Ibu Selvia Anggriani Dalam mata pelajaran seni budaya kelas 7 semester kedua Untuk minggu ini Kita sudah memasuki seni tari Yaitu di bab 13 Tentang level dan pola lantai pada gerak tari Nah untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang level tari terlebih dahulu ya nak ya Setelah itu baru Ibu jelaskan lagi tentang pola lantainya Untuk yang pertama Pengertian level Apa sih yang dimaksud dengan level Level pada tari adalah Tinggi rendahnya gerakan pada suatu tarian Gerak yang dilakukan penari itu Memiliki tiga jenis level Yaitu level tinggi Gerak tinggi yang dilakukan Misalnya gerak melompat Level tinggi Contohnya Di Indonesia Ada tradisi yang dilakukan dengan level tinggi Yaitu Dengan cara melayang Di daerah nias dengan tradisi Tradisi lompat batu Tradisi ini telah hidup sejak ratusan tahun silam Dan masih terpelihara hingga saat ini Level tinggi pada gerak tari Sering dilakukan pada tradisi Sering dilakukan pada tradisi tari balet Level tinggi juga dapat dijumpai pada tari tradisi di Indonesia Pada tarian perang Dari suku Dayak Salah seorang dari penari melompat Dan memberi kesan dinamis Dan kekuatan yang luar biasa Tarian dengan tema perang Di setiap suku memiliki kemiripan level tinggi Level tinggi berfungsi juga Untuk menunjukkan antara dua peran yang berbeda Sini sudah ibu jelaskan tentang level tinggi ya Selanjutnya kita masuk ke dua Level sedang Level sedang contohnya Dilakukan sejajar dengan tubuh Gerak pada level sedang Hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia Level sedang ditunjukkan pada posisi penari Berdiri secara lurus di atas pentas Gerak yang dilakukan Memiliki kesan maskulinitas Karena gerak seperti ini Sering dilakukan oleh penari pria Nah biasanya Yang gerakan level sedang ini dilakukan oleh Seri paling sering dilakukan oleh penari pria Properti dengan menggunakan tongkat Sering dijumpai pada gerak tari Jawa Sunda, Kalimantan, dan Papua Serta daerah lain Tongkat dapat berupa tombak atau sejenisnya Tongkat atau tombak yang digunakan Biasanya menunjukkan Bahwa tari tersebut bertema peperangan Gerak level sedang juga Ditunjukkan pada tari rampak Dengan badan agak condong Pose gerak seperti ini Memberi kesan kokoh dan kuat Gerak ini juga memberi kesan maskulinitas Yaitu gerak yang biasa ditarikan Untuk peran laki-laki Yang ketiga Ada gerak level rendah Gerak level rendah Dilakukan dengan menyentuh lantai Kamu tentu pernah melihat Seorang anak berguling Berguling dari satu tempat ke tempat lain Terus bergerak seolah tanpa lelah Gerak berguling Yang dilakukan dalam tarian Disebut dengan level rendah Ketinggian minimal dicapai penari Adalah pada saat terbah di lantai Jadi Level gerak yang dilakukan Dapat dibagi menjadi tiga Yaitu Tinggi, sedang, dan rendah Level pada gerak berfungsi Untuk membuat desain bawah Desain bawah dan atas Sehingga gerak tari yang dilakukan Tampak dinamis Level gerak juga berhubungan Dengan ruang, waktu, dan tenaga Level dapat membentuk ruang Untuk membentuk ruang Membutuhkan waktu Untuk membentuk ruang dan waktu Tentu membutuhkan tenaga Untuk dapat melakukan gerak Sesuai dengan intensitasnya Selanjutnya Penggambaran level ini Dapat dilihat Dari pementasan Yang jika ada seorang penari Yang berdiri sejajar dengan tubuhnya Maka itu adalah level sedang Dan jika posisi penari itu berbaring di lantai Maka itulah level rendahnya Setiap gerak tari Setiap gerak tari daerah Memiliki kesamaan pada levelnya Baik itu level tinggi Sedang atau rendah Nah Tadi sudah ibu jelaskan semua Tentang level pada tari Untuk minggu ini Ibu menjelaskan tentang itu saja dulu Nah untuk tugas Ibu minggu ini belum ada tugas Insya Allah minggu depan Ibu akan kasih tugas kalian Melalui WA pribadi WA grup kita masing-masing Baiklah Semoga kalian bisa memahami Apa yang sudah ibu jelaskan hari ini Ibu akhiri Wabilai topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh